Diperkirakan satu atau dua hari yang lewat, ini lokasi lewatnya gajah. Petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai BKSDR Riau bersama masyarakat hingga kini masih terus berupaya menghalau gajah liar Sumatra yang masuk perkebunan warga di Desa Teluk Sijua, Kecamatan Kelayang, Indragiri, Hulu Riau. Masyarakat meninjau lokasi kebun yang dimakan oleh gajah. Sudah hampir dua pekan, hewan dilindungi tersebut bertahan di kawasan perkebunan warga. Petugas dan masyarakat sebelumnya sudah berupaya mengusir gajah untuk kembali ke habitatnya. Namun gajah tersebut kembali masuk ke perkebunan. Gajah jantan tersebut tidak mau kembali ke habitat meski sudah digiring karena harus melintasi jalan raya penghubung air molek Teluk Kuantan yang banyak dilalui kendaraan. Untuk selanjutnya, petugas akan mempertimbangkan melakukan penggiringan menggunakan gajah jinak namun masih terkendala medan yang cukup berat. Selama dua minggu itu gajah hanya berkeliling di putaran Desa Teluk Sijua. Dan pada Jumat lalu, kita coba berhasil menggiring gajah tersebut melewati desa dan keluar dari Desa Teluk Sijua. Namun sekarang memasuki kelurahan Simpang Kelayang, desi kecamatan Kelayang juga dan kabupaten ini. Ada tindakan evakuasi ke depan ini? Inilah kami masih menunggu hasil analisis dari teman-teman di lapangan. Kemudian berdasarkan koordinasi kami dengan pimpinan kami, Kepala Balai Besar KS Jariwau masih tetap diupayakan untuk penggiringan secara manual. Gajah liar yang masuk perkebunan warga tersebut merupakan bagian dari kelompok gajah di Teso Nilo Tenggara. Populasi gajah Sumatra di wilayah Teso Nilo diprediksi saat ini tersisa sekitar 140 ekor. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Polatehan melaporkan.